Intro Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan Ves setiap kita sehingga pada minggu ini Kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk mengajar murid-murid bahagian pertama Untuk memulai pembelajaran kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Tuhan karena bersama dengan kami Sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sabat kami pada minggu ini Di dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Sekali lagi saudara tajuk sekolah sabat kita mengajar murid-murid bahagian yang pertama Yang menjadi pertanyaan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya menurut buku Markus Untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini Kita akan membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen anda Ayat hafalan terdapat dalam Markus 8 ayat 34 versi Borneo mengatakan Setelah itu Yesus memanggil murid-muridnya dan orang ramai disitu lalu berkata kepada mereka Jika seseorang hendak mengikutku dia harus menyangkal dirinya memikul salib dan mengikutku Pendahuluan sekolah sabat Separuh pertama Markus menunjukkan Yesus sebagai mesias melalui ajaran dan mukizatnya Pada saat yang penting Yesus bertanya pada murid-muridnya Bagi mereka dia itu siapa dan membawa kepada pengistiharan Petrus Sejak itu Yesus mula mengajar tentang jalannya ke salib dan kos pemuridan Bahagian ini dirangka oleh penyembuhan dua orang buta Menekankan pandangan rohani yang diperlukan untuk mengikut Yesus Mencabar kedua-dua murid asal dan orang percaya hari ini Nah apakah yang akan berlaku tentang bangkit daripada kematian Markus 9 ayat 10 Para murid boleh memahami hal itu dari anak perempuan Yairus Yang telah mati dan dibangkitkan oleh Yesus Tapi Yesus adalah mesias Dia datang bukan untuk mati tapi untuk memerintah Kata-kata Yesus ini pasti mempunyai makna rohani Mereka fikir seperti dilahirkan semula Para murid mempunyai konsep mereka tersendiri Tentang apa yang Kristus harus lakukan Hal itu menyukarkan Yesus untuk menjelaskan kepada mereka Bahwa bukan hal seperti itu yang akan terjadi Bahwa misinya adalah berbeza Bahwa dia tidak datang untuk menubuhkan sebuah kerajaan duniawi Bahwa jalan menuju kemuliaan adalah melalui salib Untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat Pada minggu ini saudara Kita akan membagikan kepada 5 bahagian Seperti yang tertera di screen anda Kita masuk di tajuk yang pertama Bahagian pertama Yaitu melihat dengan jelas Markus 8 ayat 22 hingga 30 Yang menjadi pertanyaan Apa yang perlu dilihat dengan jelas Bagaimana melihat itu dengan jelas Markus 8 ayat 24 mengatakan Orang itu memandang kehadapan Lalu berkata Aku nampak orang Rupa mereka seperti pokok berjalan Penyembuhan yang direkodkan Di dalam Markus 8 ayat 22 hingga 26 Adalah yang paling aneh Daripada penyembuhan lain Yang dilakukan oleh Yesus Pada fasa pertama Orang itu dapat melihat dengan kabur Pada fasa kedua Akhirnya dia dapat melihat dengan jelas Mugzizat ini Berfungsi sebagai perumpamaan Tentang cara Yesus Akan mengajar murid-muridnya Mempersiapkan mereka Untuk memahami sebaik mungkin Realiti misi penyelamatannya Pada fasa pertama Para murid telah membuat kesimpulan Bahwa Yesus adalah Kristus Untuk memastikan kebenaran itu Dalam fikiran mereka Yesus memimpin mereka Untuk mengistiharkannya Dengan mengajukan soalan Tidak langsung Dan soalan langsung Markus 8 ayat 27 hingga 29 Tetapi mereka harus berdiam diri Mengenai pernyataan ini Karena mereka belum memahami Sepenuhnya implikasinya Markus 8 ayat 30 Di screen saudara Ada dua pertanyaan Yang kita boleh bahas Bincang di dalam kelas Keluar sabat kita Kita masuk di tajuk yang kedua Yaitu kos menjadi murid Markus 8 ayat 31 hingga 38 Nah yang menjadi pertanyaan Berapa kos yang perlu dibayar Untuk menjadi murid Yesus? Bagaimana membayar kos tersebut? Markus 8 ayat 31 mengatakan Kemudian Yesus mulai mengajar mereka Bahwa anak manusia Harus banyak menanggung kesengsaraan Serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat Ketua imam dan ahli Torah Dia akan dibunuh Tapi tiga hari kemudian Dia akan bangkit semula Para murid telah sampai pada titik Perubahan penting Di dalam hubungan mereka dengan Yesus Mereka kini tahu bahwa Dia adalah Mesias Pembaca kitab Markus telah mengetahui ini Sejak awal kitab ini Markus 1 ayat 1 Dan dengan itu mempunyai kelebihan Berbanding dengan orang Berbanding dengan para murid Yang kadang-kadang tergopo-gopo Dalam fasa kedua Pengajarannya Kata-kata Yesus sangat jelas Penolakan kematian dan kebangkitan Markus 8 ayat 31 dan 32 ayat Tetapi sesuatu meletup Di dalam kepala Petrus Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali Tak akan menimpah engkau Markus 8 ayat 32 Matius 16 ayat 22 Tanpa disedari Petrus menggunakan Taktik yang sama Yang digunakan oleh setan Di padang gurun Matius 4 ayat 8 hingga 9 Markus 8 ayat 33 Jalan yang mudah itu Akan membawa Yesus Ke kerajaan duniawi Jalan yang sukar Akan membawanya Untuk mencapai keselamatan Bagi pihak kita Dan bukan itu sahaja Para pengikutnya harus bersedia Untuk menempuh jalan yang sama Memikul salib dan hidup Atau mati demi Anugrah keselamatan yang berharga Serta membantu orang lain Mencapainya Di screen saudara ada dua pertanyaan Yang kita boleh bincang Di dalam kelas-kelas sahabat kita Kita masuk di tajuk yang ketiga Yaitu di gunung dan orang ramai Markus 9 ayat 1 hingga 13 Yang menjadi pertanyaan Apa yang dilihat oleh murid-murid Yesus? Saudara Markus 9 ayat 4 mengatakan Eliyah dan Musa muncul Di hadapan mereka Lalu bercakap dengan Yesus Apakah yang dilihat oleh Petrus Yakubus dan Yohanis Pada suatu malam bersama Yesus? Petrus, Yakubus dan Yohanis Tidak menyedari sepenuhnya Bahwa mereka sedang melihat Di atas gunung kerajaan kemuliaan Gambaran kecil dari kedatangan Kedua Yesus Markus 9 ayat 1 hingga 4 Yang jelas bagi mereka ketika itu Ketika itu ialah mereka mahu tinggal di sana Markus 9 ayat 5 hingga 6 Tetapi pada masa itu Mereka tidak memahami maksud sebenar Perkataan yang Musa dan Eliyah katakan Kepada Yesus Supaya orang mati dalam Kristus Digambarkan oleh Musa Dan orang beriman yang hidup dari generasi terakhir Digambarkan oleh Eliyah Boleh memasuki kemuliaan itu Yesus harus mati di Yerusalem Lukas 9 ayat 30 hingga 31 Nah setelah turun dari gunung Keadaan kerajaan itu sekarang menjadi lebih jelas bagi mereka Kekurangan iman membahayakan strukturnya Para rasul tidak mempunyai imam Dan seorang ayah yang putus asa Telah kehilangan keyakinan Markus 9 ayat 14 hingga 22 Dengan iman semuanya boleh Tetapi jika ada kurang iman Berserulah seperti ayah itu Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Markus 9 ayat 24 Di screen saudara ada dua pertanyaan Yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sabat kita Kita masuk di tajuk yang keempat Yaitu siapakah yang terbesar Markus 9 ayat 30 hingga 41 Siapa yang merasa diri dia lebih besar Bagaimana Yesus mengajar murid tersebut Markus 9 ayat 35 mengatakan Yesus duduk lalu memanggil muridnya Yang dua belas itu Dia berkata kepada mereka Kalau sesiapa ingin menjadi yang terdahulu Dia mestilah menjadi yang terakhir Dan hambah kepada semua orang Yesus memulakan perjalanannya ke Yerusalem dari Kaiseria Sambil singgah di Kepernaum Dia memanfaatkan masa ini Untuk mengajar dan menyediakan murid-muridnya Jauh daripada memahami apa yang ingin diajarkan oleh Yesus Kepada mereka Mereka pula saling berbahas Tentang siapa yang akan menjadi yang terbesar Pabila Yesus mengistiharkan dirinya Sebagai raja di Yerusalem Markus 9 ayat 34 Untuk cuba menjelaskan kepada mereka Siapa yang terbesar dalam kerajaan itu Dia memberi mereka dua pengajaran Pertama Markus 9 ayat 35 hingga 37 Mengambil seseorang kanak-kanak Dia mengadahkan kebesaran dalam kerajaan Yang pertama adalah yang terakhir Yang paling besar ialah hamba Yang paling kecil dan lebih rendah diri Mesti diperlakukan Seolah-olah dia adalah Yesus sendiri Ajaran kedua Markus 9 ayat 34 38 hingga 41 Setiap orang mempunyai bahagian masing-masing Untuk dilakukan Dan tidak seorang pun Harus ditolak ketika melakukan pekerjaan Tuhan Tidak kira betapa kecilnya itu Di screen saudara ada dua pertanyaan Yang kita boleh bincang Di dalam kelas-kelas sabat kita Seterusnya tajuk yang kelima Yaitu orang sihat di neraka Markus 9 ayat 42 hingga 50 Nah yang menjadi pertanyaan Siapa yang sihat di neraka Bagaimana Yesus Mengajar muridnya Tentang hal yang tidak benar ini Markus 9 ayat 49 mengatakan Setiap orang akan dimurnikan dengan api Sebagaimana persembahan korban dimurihkan Dengan garam Coba ikat sebuah batu Di lehermu dan lemparkan dirimu ke dalam laut Atau potong salah satu tangan kaki Atau cungkil Cungkil mata Suatu cara pelik untuk memperolehi keselamatan Bukan? Jika kita mengambil kata-kata ini secara literal Seperti yang dilakukan oleh ramai orang dengan frasa Ulat yang memakannya tidak mati Dan api tidak padam Markus 9 44 46 dan 48 Maka kita harus mencapai Pada kesimpulan berikut Yang pertama Orang yang ditebus akan hidup selama-lamanya Dengan tubuh yang dicacatkan Orang jahat akan menderita selama-lamanya Tetapi sekurang-kurangnya tubuh mereka akan lengkap Nah saudara Pengajaran daripada kata-kata yang berlebihan ini adalah jelas Dosa adalah sangat dasyat Sehingga anda mesti segera Melarikan diri daripadanya Meninggalkan dosa adalah sukar dan memerlukan pengorbanan Tetapi hasilnya berbaloi dan memberi kita kedamaian Markus 9 49 hingga 50 Dan di sini saudara Ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang Di dalam kelas-kelasabat kita Pena Inspirasi mengatakan Setiap pekerja yang benar dan berkorban untuk Tuhan Sanggup menggunakan dirinya Dan digunakan demi kepentingan orang lain Krisus berkata Barang siapa mengasihi nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa membenci nyawanya di dunia ini Ia akan menyimpannya untuk hidup kekal Yohanis 12 25 Dengan usaha yang sungguh-sungguh dan bertimbang rasa Untuk membantu apabila bantuan diperlukan Umat Kristian sejati menunjukkan kasihnya Kepada Tuhan dan sesamanya Dia mungkin kehilangan nyawanya dalam pelayanan untuk Tuhan Tetapi apabila Kristus datang untuk mengumpulkan permatanya kepada dirinya Dia akan menemunya semula Jadi saudara dari pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini Kita boleh menyimpulkan Kerjaan Tuhan adalah topik dominan dalam Markus Kedua Tidak siapa yang dapat menghalang Kristus daripada misinya Jadi saudara sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini Semoga ini bermanfaat bukan saja untuk kita Tapi untuk orang lain yang mengikuti pembahasan sekolah sabat ini Kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Tuhan Kena menolong kami mengerti pelajaran sekolah sabat kami pada minggu ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amen